Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris dijadwalkan melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Diharapkan kehadiran Gubernur Al-Haris di Masjid Agung Al-Falah dapat menjadi momentum silaturahmi yang baik antara pemerintah provinsi dan masyarakat Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Jambi. Kerencananya, Gubernur Al-Haris akan melaksanakan Salat Id di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, esok hari Rabu 10 April 2024 pagi. Pemprov Jambi sendiri telah mengundang seluruh OPD dan Forkopimda untuk melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah secara bersama-sama. Selesai pelaksanaan Salat Idul Fitri, Gubernur Al-Haris akan menggelar open house di kediaman rumah dinasnya. Tak hanya Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdul Fitri dan Sekda Provinsi Jambi Sudirman juga melaksanakan hal yang sama. Sudah kita buat undangan, seluruh OPD, Forkopimda kita undang di Masjid Agung Al-Falah untuk Salat Idul Fitri bersama-sama. Soalnya tahun ini sama kelebarannya ya, Kak Muhammadiyah dan pemerintah DNU sama, tanggal 10 hari Rabu. Itu yang di Masjid Al-Falah? Ada satu, eh? Yang di Masjid Al-Falah siapa Pak Nanti? Pak Gubernur biasa, langsung Pak Gubernur. Kalau Pak Sekda sendiri di mana Pak? Saya biasanya mewakili Pak, beliau di lapangan kantor Gubernur. Iya, biasanya begitu. Pak Wagup di tempat lain biasanya. Selain Pak, Pak Gita, Pak? Open house? Ya, biasa open house. Di media nanti dianjurkan untuk anak, ikut juga open house di rumah Gubernur, di rumah Sekda, baru kemudian rumah Pak Wagup. Karena agak nyebrang Pak Wagup kan ditelanai kan, dari Pak Wagup ke sini dulu baru ke Pak Wagup ya. Silahkan kami undang untuk media juga ya. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.